Teriakan nih Au, udah apa yang diteriakin nih ya. Tau nice-nice-nice dulu katanya. Main juga belum, beneran nice aja. Ini kan mungkin adalah sebuah kehambelan dari kedua ini. Jadi nice-nice-nice. Ya mungkin mau diselesaikan kayak nice to meet you, Pak. Bagus, nice to know you gitu ya. Iya, kita harus positive thinking sekarang. Dan Benedetta yang ada di tangan Fanny. Ini adalah Benedetta untuk Joggle. Joggle-joggle. Tapi untuk emblemnya, Killing Spree. Jadi apakah Benedetta damage di sini? Oke. Atau hybrid juga, kan bisa juga. Bisa, hybrid. Kayak misalkan dia bikin ke arah Dominance Ice. Karena kita tahu, untuk sekarang Benedetta dengan menggunakan 40% cooldown reduction juga mematikan loh. Oke. Dengan pekerjaan lagi dari shoot. Ada di tengah Lunox-nya. Masih aja siapa-sapa menghantarkan damage plus. Charged lagi seluruh dari HP yang dia punya. Enak banget, sarap plusnya tuh. Darahnya penuh lagi. Penuh lagi. Karena kan 4 minion sekarang kan. Iya. Jadi clear-nya juga bakal lebih dipastikan, lebih sustain. Dan bisa mengincar ke arah hero juga. Jadi 5 heal up. Dan ini kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana di bottom lane. Hextard. Dengan menggunakan Bennett. Waduh, waduh. Mau clear cepat dan ketangkap. Ketangkap udah ketangkap. Sudah pasti tapi lebih mudah aja. Itu Lunox-nya kena solo kill apa gimana itu? Oke. Karena gak ada asis ya. Ada, ada, ada. Ada asis dari Okta ternyata. Okta, oke. Tartal. Sudah mereka amankan. Tidak ada kontes yang berarti atau Akai-nya akan masih sempat. Kita lihat aja. Akan ada headband ataupun dari bodyslernya. Mulai maju ke bagian depan. Heavy spinnya langsung dikeluarkan. Bisa saja. Mereka semua langsung di dorong mundur. Dan Tartal-nya menjadi milik dari GNS. Walaupun untuk kali ini ada ke Alta yang harus dikeluarkan. Tapi untuk gobs-nya masih ingin lebih. Dan untuk Benedetta-nya, boset. Sabar, Pak. Sabar, sabar. Sing, sabar. 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 Gue ngeri banget kalau ngeliat Lord May udah ngomong dulu. Iya. Cerem. Karena gini loh. Kalau misalkan Lord May sudah berbicara nih ya. Iya. Berarti Land of Dawn ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, Pak. Iya. Karena kan romer kok dia, Pak. Romer yang jarang banget untuk speak up. Tuh, lihat loh. Malah diledekin, Pak. Ini buat sekarang liat. Lord May-nya bener-bener ngasih tekanan ke arah bagian Gold Lane. Dicici lagi. Hmm. Kena lagi sama Lord May-nya. Dan karena Lord May juga death-nya masih 0, kan. Jadi persen-nya untuk passive stack-nya akan selalu bertambah, Pak. Oke. Dia merubah senjatanya. The Renner. Apatika ini yang udah langsung dipegang. Ditembak. Tapi tidak kena. Sementara untuk webminya lagi menyisakan sedikit. Timurah. Sedikit lagi epi-nya. Gop-nya berjuang. Wampi-wampi itu masih melawan Riffan. Langsung ditabrak. Masih ada satu lansin yang dia dapatkan. Hanya saja itu belum cukup untuk langsung bisa bertahan. Iya. Sementara kali ini lihat. Uh. Dari Histi yang mencoba untuk ngelock. Kedah ada dua pemain. Habis pindah connect. Karena seorang Hexas. Tapi ternyata ditutup. Sama portal 24 jam kali 7. Bahkan dari laba-laba. Kali ini lihat. Terkena kelas bolsteng. Dari solang loser. Dan tumbang di area bawah. Waduh. Para miss-nya berhasil mendapatkan langsung. Karakai berjuang sendirian. Udah di cover pula oleh Digi. Tapi apalah daya Digi. Di persaing lagi belum keluar pula. Yoweh. Ini jadi sama-sama rugi. Karena Hexas tumbang. Menurutku permainannya sih yang dirugikan. Kayak tempo mereka itu jadi tempo yang cepat banget. Dan menurut aku dengan keburu-buruan yang dilakukan sama DNS Emersonic. Mereka lebih punya point plus disini. Karena apa? Karena mereka bawa Akai Digi. Bukan tanpa alasan mereka mau main Rusu disini. Mereka mau memberikan tekanan kepada Hexas dari awal. Terbukti 0-2-0. Ini sudah di tangan dari sosok Beatrix. Dan tiga point kill. Ada di tangan loser. Jadi udah bisa dipastikan bahwa. Pertarungan Turtle di bottom lane akan menjadi sangat menarik. Kalau nanti akan ada lima lawan lima di sana. Iya. Oh. Lihat. Kimura. 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 Weee. Tertangkap basah sendirian Inspire. Sekarang udah aktif di dalam tubuh Wanwan. Siap untuk langsung mengeleparkan lagi karena satu weakness point-nya. Mereka menghancurkan. Bebay dari Aura Bless. Sabar. Lihat kan langsung disorotkan loh. Tuh. Lihat tuh. Pak Bolong. Hah. Gas lift. Tahan, tahan, tahan Pak Pulau. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Kamu harus menjadi pemisah Pak Pulau. Tahan bisa. Saya yang kepisah-pisah. Tapi disini memang mental bener-bener diuji banget sih. Bermain di stage ya. Meskipun. Ini apalagi tidak ada penonton ya. Gimana nanti kalau ada penonton. Tapi kali ini Ghost. Let's go. Coba ditumbangkan di tangan seorang Fun. Dan satu buah itu Final Blow. Sudah dipop-pop oleh seorang Fun. Dan mau tidak mau. Ghost-nya harus merelakan nyawanya. Iya. Slow effect dan juga damage yang begitu tinggi. Tentunya dalam Alekto Final Blow. Apalagi dengan penetration. Dari emblem Assassin yang dimainkan sama Fun. Tiga point kill. Ini benar-benar sudah di tangan dari Fun-nya itu sendiri. Walaupun kita melihat gobs-nya udah tumbang dua kali. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia dengan Festival of Blood-nya akan lebih power nanti ketika udah mulai memasuki ke arah late game. Karena kita tahu instant point. Untuk dengan satu skill shot dari Epsom Strike. Itu bukan hal yang mustahil untuk menumbangkan ke arah Esmeralda, Benedetta, atau bahkan ke arah Beatrix. Oke. Dan kali ini kita lihat dari His. Ini His-nya juga masih belum apa ya. Terlalu agresif-agresif banget. Tapi yang bagus dari DNS adalah plan yang mereka tuh berjalin untuk ke babysit ke arah seorang loser yang sekarang 4-0-1. Iya. Jadi tidak tumbang sama sekali. Dia juga hitungannya udah jadi wind of nature. Jadi kalau misalkan nanti head-to-head match up mengelawan Beatrix yang akan selesai dengan Dood of Despair. Mungkin akan ada satu immune. Wah ini. Gopi. Wah sakit banget, sakit banget, sakit banget, sakit banget itu. Itu baru. Oke. Sakit banget. Namun di bawah pun ada pertempuran bagian double kill. Berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Iya dan kali ini lihat dari glocknya sudah ngebuka satu buah barrier. Tapi ternyata Lusheng pun masih berada di tempatnya yang sama. Jadi kalau pemain dari aura mereka mau coba untuk ngeharus ke area depannya. Ini Lusheng bisa punya kompetensi untuk ngebuka satu buah weakness point-nya. Tapi kali ini Loba-loba sudah melakukan wallchart ke arah sana Lord May. Lord May pun mau tidak mau harus klik ke mundur terlebih dahulu. Karena dia melihat ada hexes yang tiba-tiba maju juga nih. Sudah ada poke damage bahkan dari jauh wallchart sudah digunakan. Ternal apat juga sudah digunakan. His. Menurutku disini dengan keunggulan levelnya dia. Jadi level yang 10. Otomatis dia harus memperhatikan bagaimana kondisi dari area turtle yang sudah digunakan dua kali. Dan bahkan ada satu order brilliant plus. Atau kira akan ada di kolk alpha. Waduh kalau alpha sudah keluar ini. Tapi Beatrix ya berhasil dihancurkan di bagian bawah dan di tengah. Hingga kalau alternya sudah habis coba lihat gobsnya akan masuk. Dan juga memberikan damage begitu optimal. Mulai maju kembali depan abisnya setelah lagnya sedikit lagi. Udah langsung aja menghilangkan pergerakan dari saat pemain double key berhasil diraparkan. Walaupun untuk kali ini dari direkannya pun berhasil dihancurkan. Tapi setidaknya dia bisa membawa dua player yang dia langsung sikat. Ini seru banget ya. Aku lebih seru dengerin yang di belakang sih daripada ngeliatin fight. Tapi kali ini ngeliat key mudah banget. Cuma untuk penangan di area depan. Pointer menulai dibuka begitu saja. Dan bahkan dari DNS mereka sesuai yang gak baik bilang. Mereka bawa Akai digi. Jadi mereka harus kasih pressure terus-menerus. Terutama untuk di lini Hexas. Dan udah punya dua cover juga di waktu yang bersamaan. Karena mau tidak mau ya dengan power. Dari Akai ini sangat tebal sekali di lini depan. Makanya tadi Cloud Altar 4 lawan 3. Masih bisa ketahan sama DNS Summer Sonic. Ini bentar-bentar di belakang ya kan. Teman-teman kreatif MDL ngeliat panggung rame kayak gini. Wah season depan bisa nih ada konten mic check ya. Boleh tuh boleh-boleh. Ide bagus. Bener saya setuju. Saya suka-saya suka. Waduh. Oh lay off boleh. Ditunggu ya Bapak Produsor. Terima kasih loh. Terima kasih. Tapi kali ini liat di area atasnya Pak Pulung. Sudah mulai ditabrak begitu saja. Oleh pemain-main dari DNS. Tapi aura mereka mencoba untuk menahan terturat di area atasnya itu gak bisa Pak Pulung. Dia mau press dual-in nih. Mau press tengah. Mau press juga ke area junglenya. Dari seorang fan dan bahkan ada penculikan di area top lane. Oke oke. Beatrix. Kena lagi. Oh no. Hexler. 0-4-0-4 kali. Bukan angka yang bagus untuk kotlaner. Dibandingkan dengan Lursin yang dia 5 poin kill, 1 assist. Dan tentu secara gold leading. Dengan perbedaan 5 ribu. Ini udah pasti Lursin bakal lebih banyak sih dari segi itemnya. Win of nature jadi udah di tangan. Dan mungkin saja ke depannya. Karena lagi winning condition. Bukan hal yang mustahil. Kalau misalkan nanti dia bikin ke arah Scarlet Phantom. Oke. Tapi kali ini Lian sudah terkenal di pesan dari seorang Octanya. Dan bahkan ada sebuah benar-benar. Oh da'an dari seranjut. Hanya untuk mundur terlebih dahulu. Tidak bisa terlalu memaksakan ngambil tulet objektif di area midnya. Karena tidak ada minion yang berjalan juga. Jadi akan tarik ulur terlebih dahulu dari DNS. Sembari ini. Menunggu pemain-pemain dari DNS. Mereka bakal coba untuk menunggu jalannya minion masuk ya. Dengan Lord lebih tepatnya. Buset dah. Buset. Lagi tenang. Gak bisa hening memang. Historia serba salah pak. Kalau game kedua kan dibalikin. Terus nanti pas game yang ketiga pasti bakal bilang kayak kok diem. Kok diem. Iya tadi kan ditanya di game kedua. Eh kemana nih ajang obrol dong. Oke deh kalau begitu weakness point tadi. Weakness point. Swallow petnya. Swallow petnya. Namun untuk funnya terlalu dalam untuk masuk. Tertarik dengan adanya lagi satu rival fan. Namun dengan ada satu doa. Lalu dia? Mereka mencoba untuk masuk ke bagian depan. Tapi langsung berasalnya. Apakah pula ditembak lagi yang satu di biru. Funnya pun langsung menghilang. Mereka mencoba untuk mengejar ke depan. Setidaknya ada nyawa tambahan. Renner apatinya tidak kena karena siapapun. Namun untuk fitrik. Masih berhasil didapatkan. Jatkov. Mengorbankan dirinya. Jutnya maju ke bagian depan. Berusaha untuk mengantarkan debitnya begitu optimal. Namun mereka berhasil menghasilkan lagi. Karena satu lagi yang tertarik di area midnya. Time journey dari selang Lord May. Membuat Jut tentunya masih bisa untuk survive. Dan satu buah flicker. Untungnya Jutnya juga masih punya flicker sih. Tapi kali ini Lord yang tercuri oleh seorang Fun. Mulai bergerak ke area atas nih Pak Bulung. Yep. Ada tambahan waktu lah. Namun buset dan ditabrak. Welsas kayak begitu lunoksnya. Gak bakal bisa bertahan lagi. Tapi Akai, Akai, Akai. Mencoba untuk kabur dengan head pada dia miliki. Dan juga bodislam yang dia punya. Bahkan untuk kali ini heavy spin pun dia keluarkan. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dan bahkan mulai dikembalikan keadaannya. Dikarenakan satu Lord dari Fun. Yang retribusinya on point barusan. Dan walaupun kalah level. Tapi ternyata membuktikan bahwa Akai. Bukan segalanya di area Lord ketika nantinya. Fokus. Terbagi-bagi menjadi dua. Dan lihat Lord May udah kembali lagi. Kepada level kita. Dan untuk saat ini. Dengan karenanya dari Lord May di arah belakang. Yang habis recall. Otomatis. Rifat akan lanjut lagi. Oh oh. Tapi Kimura kali ini. Mau coba lanjut di area depannya. Falling Starmon. Mungkin dibuka pas begitu saja. Tapi orang mereka setidaknya berhasil. Untuk mendapatkan turret di area atas. Setidaknya Lordnya juga masih bisa diamankan oleh DNS. Dan kali ini pemain-main dari Aura. Mereka harus mundur. Karena mereka tak tahu. Mereka melihat kayaknya ini pergerakan satu yang ngilang. Dan untungnya gak di overextend. Tadi His itu bisa di pick off loh sebenarnya. Karena kebetulan tadi udah di depan Electro Final Blow. Dan Lord May udah menggunakan time journey. Walaupun dengan item tank yang dia miliki. Tapi ternyata karena ada tembok barier di sana. Portal 1x24 jam. Scan dulu. Baru kita masuk. Otomatis Lord May disini terpisahkan dengan His. Walaupun ada time journey. Dan masih bisa mampu untuk bertahan. Tapi Blood Armor menurutku adalah sebuah jawaban dari His. Dikarenakan kalau dari Fania sendiri. Dia belum punya Malefic Roar. Dia baru punya 3 item seperti War X, Bloodlust X dan juga Hunter Strike. Jadi item selanjutnya mungkin akan lebih menuju kepada Immortal. Atau bahkan karena Brood Force. Karena dia memiliki mobilitas yang tinggi. Waduh nih nih shootnya 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 free di belakang loh shootnya free. Dan juga Davis Band yang memang langsung membuat mereka tidak bisa bergerak ke arah manapun. Dan para pindah mulai tunggal. Seperti tempat yang memulai ke arah mana. Hanya ada beberapa player yang tersisa. Kimura. Dan juga laba-laba. Buka 2 damage dealer utama yang dimiliki karena mereka menghancurkan itu semua. Iya sementara 2 pemain dari Aura harus tumbang di tangan DNS. Gobsnya bakal fokus di area atas tentunya. Mendorong Minion kali ini masuk ke area Hippeter Tersebut dari Aura. Sementara 3 pemain dari Aura mereka harus melakukan events terlebih dahulu. Ini Hippeter di area Midtown ini sudah mulai dipecahkan begitu saja. Dari seorang Lord May. Enggak tumbang tadi. Padahal udah dikejar sama Fan. Udah Phantom Slash. Udah Electro Final Blow. Udah berdoa juga. Tapi ternyata Lord May-nya. Doanya lebih kuat. Lebih didengar dia. Serupai ternyata. Wow. Berdoa ya. Dia udah tinggi. Udah semua dipencet tuh Pak. Oke ini ada konsel. Ada konsel. Heavy spin. Heavy spin. Heavy spin. Ini keluarkan tapi dengan sker. Tukul Alta. Mereka mencoba untuk maju ke bagian depan. Dan masih gagal. Di bagian belakang ini birunya. Dikeluarkan pula damage. Sama gitu masuk ke dalam seluruh tubuh. Tari pemain di Arya DNS. Namun his di bagian belakang. Hexas jadi gas. Abis-abis ada down to the. Tidak bisa berkutik sedikit pun. Tiga player dimiliki oleh Aura Blast. Harus langsung babblast semuanya. Babblast, babblast. KB pokoknya Hexas disini akan menjadi target. Sementara dari DNS. Mereka masuk ke area base-nya. Bersama dengan Lord. Mencoba untuk ditahan. Tapi fan-nya hilang. Begitu saja. Lord May tidak tumpang sama sekali. Dan Bangar Gimura. Mencoba untuk menggiring Lord. Keluar dari base-nya. Tapi ternyata dari DNS. Mereka fokus ke area base-nya. Dan Mama menangkan. Game mereka yang ketiga. Dua, satu. Ya. Dikembalikan begitu saja dengan cepat. Dan itulah dia. Tenang, tenang, tenang. DNS Hammer Sonic Esports. Tentunya dengan 2-1 di game kali ini. Dan tanpa diduga-duga. Pertandingan terakhir tadi. Benar-benar membakar. Persemangat MDL Arena bahkan kayaknya. Nah, itu respect. Itu dia. Itu teman-teman yang harus kalian saksikan di sana. Di Land of Dawn. Mantap. Teriak-teriak. Mereka saling melontarkan kata-kata seperti. Ngapain lagi apa segala macam. Tapi setelah bertanding. Mereka tetap menganggap bahwa Aura Bless. Teman mereka. Saudara mereka. Sama-sama di Indonesia kok. Sama-sama punya KTP. Sama-sama makan nasi. Mereka yang makan kok yang takut. Gue tau perasaan abang-abang leak opsi kita di belakang itu. Benar. Mau ngomong bang, sabar bang. Tapi gak ngalir. Ini di belakang nih ya. Banyu. Teman-teman yang lainnya nih. Bang, sabar. Tahan ya. Sabar. Paham.